Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Punda Asi Disini saya akan memasak resepnya Memasak oyster Kerang hijau yang seger Disini ada daun bawah Ada juga bawangnya Kita pakai daun bawang saja Sama jahe disini juga ada kerangnya Jadi bahan-bahannya seperti ini Ada jahe Ada kerang hijau Dan disini juga ada daun bawang Disini juga ada kerang hijau yang sudah saya tepungi Contohnya seperti ini Jadi kita akan memulainya Sebelum kita masukkan ke wajan Kita pakai tepung dulu ya teman-teman Ini kita tepungin dulu ya Ini kerang hijaunya ya Oyster ya Nah ini Kita masukkan nanti ke wajan Kita tepungin dulu Jadi begitu dengan besi tepungin Langsung dimasukkan ke wajan ya teman-teman Seperti ini ya Kita goreng Jadi kita tepungin Supaya tidak hancur Untuk memasak Seperti ini dulu Dan kita tepungin dulu ya Setelah kita tepungin Kita bolak-balik ya Ini Kita bolak-balik dulu ya Kameranya kita Bukan kita tepungin Seperti ini ya Kita bolak-balik Jadi ini Kerang hijau Yang masih segar ya teman-teman ya Biasanya itu belinya Pakai Apa namanya Pakai bungkus Kotak gitu ya Satu kotak ini Satu kotak isinya 7 Jadi untuk teman-teman ya Kita pakainya yang ini ya Kerangnya ya Iya kan Jadi ini Satu kotak Isinya 6 7 Kalau besar 7 ya Kalau besar 6 Kalau ke 7 Kalau ke 7 Teman-teman ya Lalu kita Di sini Kita potong Daenya ya Ini daenya Sudah dicuci bersih Bisa kita Korang Kita Iris-iris-iris Dari Minun Terima kasih selamat menikmati 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 jadi disini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati